Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya masih bersemangat kembali lagi kami hadir untuk menyapa teman-teman semuanya berbagi informasi sharing dan tentunya berbagi semangat baik teman-teman di kesempatan hari ini di hari keperdekaan ya teman-teman ya dirgaha URI ke-76 teman-teman semoga kita senantiasa diberikan apa namanya kesehatan damai selalu ya teman-teman ya dan langsung aja ada 4 emiten teman-teman yang sudah kita persiapkan yang mungkin nanti kita bisa update bersama-sama ya teman-teman ya ataupun kita pantau bersama-sama dalam perdagangan besok di mulai 18 Agustus 2021 teman-teman yang pertama kita ke ITMG teman-teman yang ITMG ya ITMG kemarin tutup di 17.350 ya teman-teman disini kita akan mengupdate yang pertama adalah level stop loss ya teman-teman level stop loss nya kita akan update di 15.900 teman-teman ya untuk teman-teman yang sudah beli dari harga bawah ya ini level stop loss ini penting untuk jadikan trailing stop ya trailing stop di 15.900 ya ini dia jadi yang ini kita udah nggak pakai lagi yang ini yang 15.250 ya kita udah nggak pakai kita hilangkan teman-teman nah untuk stop loss yang sekarang di 15.900 kemudian ini yang warna kuning juga kita hilangkan agar tidak mengganggu pemandangan ya terus kemudian untuk level target dan level resistance ya kemarin sudah break resistance teman-teman silahkan teman-teman bisa buy besok ya untuk apa namanya ITMG ini tentunya untuk teman-teman yang belum memiliki ITMG ataupun dan yang pasti ya yang pasti ini yang pasti nih ya ini disclaimer 17.225 yang pasti sesuaikan dengan risknya ya teman-teman bisa terima nggak nih risikonya ya kalau misalnya bisa sudah diterima sikat itu ya nah ini dia kemarin dia udah break ya dan close hari ini juga di atas resistance artinya ya teman-teman besok bisa mulai pertimbangkan untuk masuk di ITMG ini ya bisa masuk lagi targetnya diberapa teman-teman kita menargetkan untuk ITMG di dididik di sini ya kita akan menargetkan untuk saham ITMG ini sampai ke level yang terdekat dulu ya yang terdekat dulu ya 18 ini realistisnya ya realistisnya teman-teman 18.325 ya teman-teman kita screenshot terlebih dahulu oke teman-teman jadi kesimpulannya untuk ITMG teman-teman bisa mulai pertimbangkan boleh untuk masuk ya disesuaikan dengan tadi yang pertama dengan risk kemudian level stop lossnya ya stop lossnya memang ada di bawah ya biarkan kalau teman-teman masih nggak bisa menerima tentang risikonya ya abaikan untuk ITMG dicari untuk saham-saham yang lainnya kemudian yang kedua teman-teman kita ke asa asa juga ini sudah naik tinggi ya kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya ya dia sudah break di sini ya pada ini kan ada area apa namanya resistant ya di level 2380an di sini dia sudah berhasil dan hari ini ya closing kemarin minus 5% ya hampir 6% di 2670 ini kemungkinan dia akan pullback teman-teman kemungkinan dia akan pullback ya pullbacknya kemana ya mungkin ke area sini lagi ya ke area yang kotak itu tadi nah tinggal nanti teman-teman disesuaikan apakah ini busa dipantau sebenarnya untuk untuk apa namanya asa ini nah kalau dia nanti rebound ya besok dia rebound teman-teman perhatikan di level 2690 ya 2690 ini dia ini level sini teman-teman perhatikan besok kalau dia rebound 2690 dengan catatan dia rebound ya teman-teman ya kalau nggak rebound dia drop lagi sampai 5%an ya teman-teman setelahnya ya 2510 ya di sini ya jadi ini kalau teman-teman kemarin baik di sini ya ini sekarang menjadi level stop loss bisa di sini ya Jadi kalau besok drop lagi ke sini teman-teman sudah bisa exit ya sudah bisa exit dalam keadaan profit ya meskipun profitnya tipis tapi teman-teman minimalnya sudah tenang ya modalnya sudah kembali atau modalnya aman ya tidak tergerus oleh loss seperti itu mudah-mudahan aja kita pantau besok teman-teman untuk saham asa ini ya di level 2690 kemudian yang ketiga kita ke saham hoki teman-teman ini semoga bawa hoki juga ya Buyung putra sembah dan teman-teman nah ini dia ini Buyung kita menargetkan dan Buyung itu sampai 2002 2000 banyak amat Bang 248 ya 248 disini nih teman-teman catat ya 248 kalau dia sekarang closingnya di 206 ini memang area resisten ya dia masih bertahan di area resisten 206 nah kalau besok hijau ya besok up silakan teman-teman baik ya boleh untuk tes lot belajar juga ya untuk saham hoki ini dengan 192 di level sini ini stopnya teman-teman di sini ya harus sudah exit kalau dia turun kembali karena eh ini bisa dijadikan apa namanya level yang cukup kuat juga ya area 20 ini area di sini juga ada moving average ya intinya kalau dia bisa bertahan terus di atas MA warna biru MA50 ini saham bagus itu ya teman-teman ya pergerakannya cukup oke itu untuk saham hoki dan yang terakhir teman-teman kita ke era Jaya kita akan update untuk era Jaya merah Jaya closing di 635 ya 635 sepertinya dia sepertinya dia kan disini kalau kita ke belakang ya Nah ini dia dia uptrend ya sudah berhasil menembus di MA sini ya MA yang besar 100 ini dan sekarang dia berada ada di sekitar MA 50 yang warna biru artinya level ini juga level penting untuk resistant ya teman-teman ya dan 685 ini lebih lebih spesifik lagi 685 kita hilangkan ya beberapa garis agar supaya kita tidak bingung ya teman-teman tidak bingung ini di 685 ya 685 685 ya teman-teman ya 685 685 ya di sini nah ini level penting teman-teman 685 resistant ya kalau teman-teman mau masuk untuk era Jaya kedepan ya di beberapa hari kedepan selagi dia belum berhasil nembus 685 teman-teman tidak boleh masuk jangan masuk dulu tahan dulu maksudnya tidak boleh tahan dulu ya white dulu tahan jangan buru-buru masuk alangkah baiknya teman-teman white MC ya seperti itu kemudian untuk stop loss ataupun level support ya teman-teman ya di 615 di sini nah di sini ini level stop loss nya atau level support ya seperti itu teman-teman nah bagaimana kalau teman-teman yang sudah memiliki saham era Jaya pada saat di sekitar break 600 ya di sini ya di break sini area sini ya hold saran kami tetap hold kalau untuk trend following tapi kalau teman-teman untuk trading cepat harusnya di sini sudah sudah exit ya di harga 665 seperti itu demikian teman-teman empat emiten yang kita sajikan pada kesempatan hari ini semoga bisa menambah kemanfaatan untuk teman-teman semuanya thank you jaga kesehatan selalu ya teman-teman ya selamat beristirahat dan happy trading untuk kita semuanya bye bye